kembali lagi bersama saya di channel Ojekte Tutorial nah di video kali ini teman-teman disini saya akan coba jelaskan lagi ya terkait aplikasi Joyose nah ada beberapa teman-teman disini yang komen di kolom komentar bang kok punya saya aplikasi Joyose nya tidak bisa aktif kembali itu warna hitam terus pada aplikasinya ada terinstall nah itu ya kalau misalkan teman-teman nyimak video saya sebelum-sebelumnya jadi untuk Joyose itu ada kaitan erat dengan game turbo teman-teman ya dengan game turbo nah terutama di game turbo nya itu adalah di bagian custom nya ataupun GPU setting nya itu sangat ada ketertautan lah intinya gitu ya ada apa ya saling terhubung dengan Joyose teman-teman nah disini kita coba lihat dulu ya kita masuk ke dalam pengaturan kemudian kita coba ke aplikasi dan disini kita lihat kalau aplikasi dan disini kita lihat Joyose ya nah ini dia teman-teman ya ini paksa berhenti ya ini aktif teman-teman lihat ya ini paksa berhenti ini aktif nah biasanya ketika juga ketika si HP ini tuh tidak digunakan si aplikasi Joyose ini juga dia itu biasanya otomatis aktif teman-teman harusnya seperti itu normalnya ya dan kalau misalkan nanti teman-teman disini paksa berhenti ya untuk si apa namanya aplikasi Joyose nya nanti teman-teman langsung aja diatur-atur di game turbo nya seperti itu teman-teman contoh disini saya akan coba port stop atau paksa berhenti untuk aplikasi Joyose nya ini ya langsung aja kita coba port stop seperti ini nah dia sudah berhenti ya ataupun sudah tidak aktif untuk si aplikasi Joyose nya kemudian disini kita masuk ke dalam game turbo nya nah kita coba lihat disini untuk GPU settingnya disini dia menggunakan bawaan teman-teman ya nah kalau misalkan nanti teman-teman disini ingin diaktifkan teman-teman bisa diubah aja antara custom dan juga bawaan seperti itu ya nah disini saya coba gunakan bawaan dulu disini saya coba tes dulu Genshin Impact nah biasanya kalau misalkan nanti support ataupun nanti si aplikasi Joyose ini itu merespon si gamenya dan memang kalau game berat ataupun game yang memang bisa memakibatkan overhead atau panas HP biasanya Joyose itu akan otomatis aktif teman-teman disini ya nah makanya disini karena tadi kita sudah port stop aplikasi Joyose disini saya akan coba setting ya tadi kan gunakannya itu di bagian untuk di game ini ya nah ini untuk di game Genshin Impact itu digunakan custom nah dia di settingan custom ini itu otomatis nanti si Joyose nya di off kan ataupun performanya nanti tidak di limit pasti di 60 fps ya oke langsung aja ya disini kita coba aja tes ya disini kita langsung masuk aja ke dalam gamenya teman-teman kita coba lihat aja nanti disini ini kita menggunakan settingan yang Joyose nya tadi sudah di port stop ya dan juga untuk di game turbo nya disini kita menggunakan settingan yang custom custom oke nah selanjutnya disini kita coba lihat dulu aja masuk lagi ke dalam aplikasi Joyose nya apakah dia hidup nah dia hidup teman-teman ya oke jadi ketika teman-teman setting setting ya di bagian game booster dia ini akan aktif nih ya akan aktif kita akan coba port stop lagi oke ini kita sudah port stop dan otomatis nanti disini game Genshin Impact nya akan nyaman banget no limit teman-teman ya oke langsung aja disini kita masuk ya ke dalam gamenya nah kita coba lihat oh ada update teman-teman oke nah disini kita coba lihat lagi apakah Joyose nya akan aktif lagi atau tidak tidak ya oke ini kebetulan lagi gamenya lagi update teman-teman ya seperti ini nah kita akan coba disini exit lagi teman-teman ya gamenya coba exit dulu gamenya oke kita coba exit kemudian kita coba bersihkan resen aplikasinya termasuk Joyose nya oke dan selanjutnya karena tadi kita sudah port stop ya untuk Joyose kita akan coba masuk lagi ke dalam gamenya oke ke dalam Genshin Impact selanjutnya disini untuk di bagian custom nya kita ubah menjadi bawaan teman-teman ya seperti ini ya kita ubah menjadi bawaan kemudian kita langsung aja masuk lagi ke dalam gamenya kita tunggu teman-teman sampai benar-benar masuk ke dalam gamenya oke nah ini sudah masuk nih ya ini sudah masuk nah kita coba cek lagi disini untuk aplikasi Joyose nya apakah dia akan aktif kembali atau tidak harusnya aktif teman-teman ya karena tadi kita sudah setting juga di game booster ataupun di custom nya langsung kita cari lagi disini aplikasi cari di klub aplikasi dan cari disini Joyose ya nah kita klik dan dia pastinya akan langsung aktif lagi teman-teman nih ya nah ini tadi kan posisinya mati nih ini sekarang sudah aktif kembali oke nah sekarang disini kita coba langsung aja masuk ke dalam gamenya ya coba masuk ke dalam gamenya oke nah ini pasti nanti si apa namanya FPS nya itu akan di limit tetapi ada juga memang yang tidak di limit ya teman-teman meskipun si Joyose nya ini aktif ya itu keren sih kita coba aja lihat disini ya gimana nanti performance nya ketika masuk di dalam game ya teman-teman kita coba lihat oke ini masih loading nah sambil kita ini nah ini cepat banget ya di Poco X3 Pro loading nya juga teman-teman tuh sudah masuk lagi sekarang ke dalam gamenya oke kita coba lihat aja ini pasti ada bedanya nah ini sepertinya sebentar ini kita harus aktifkan dulu untuk power monitor nya teman-teman ya oke kita aktifkan dulu aja power monitor nya lewat aplikasi Mi APPA ya lewat sini kemudian kita masuk ke developer option kita cari di paling bawah disini tuh ada power monitor ya sebentar paling bawah nih ini kita aktifkan dan sekarang langsung aja masuk lagi ke dalam gamenya kita coba lihat disini ya nah oke teman-teman ternyata disini untuk FPS nya memang sudah tidak di limit ya karena disini saya menggunakan yang terbaru teman-teman ya untuk di bagian security nya dan juga Joyose nya jadi disini dia clock banget nih jadi dia gak ke gak ke limit performanya meskipun tadi Joyose nya itu aktif nah seperti itu ya teman-teman ya mungkin caranya mungkin sedikit belibat disini yang pasti intinya teman-teman itu nanti untuk mengaktifkan dan mematikan untuk mematikan itu teman-teman bisa lewat tadi ya lewat settingan nah kalau mematikan itu teman-teman bisa lewat settingan yang ini ya untuk port stop oke paksa berhenti ataupun bisa ya untuk paksa berhenti disini kemudian untuk mau diaktifkan kembali itu teman-teman nanti di dalam game untuk di game apapun lah itu untuk di bagian custom nya itu teman-teman di atur-atur aja ya di atur-atur aja untuk pengaturan custom nya seperti itu ya oke itu nanti biasanya akan langsung mengaktifkan si ini si Joyose nya teman-teman karena itu ada sangkut paut nya dengan game booster Joyose ini erat kaitannya dengan game booster terutama yang sudah di custom ya untuk di bagian game booster nya sudah di unlock lah untuk GPU setting nya seperti itu teman-teman ya oke mudah-mudahan jelas ya kalau misalkan masih belum jelas boleh nanti di komen di kolom komentar sebelah mana kurang jelasnya yang pasti teman-teman kalau nyimak video saya itu harus dari awal sampai akhir ya disimak ya biar nanti gak banyak pertanyaan lagi gitu loh teman-teman ya biar paham lah intinya seperti itu ya oke jadi itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan disini ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke coba dulu aja cara ini kalau misalkan berhasil berarti oke kalau gak berhasil nanti gimana kasusnya bisa nanti ceritakan di kolom komentar teman-teman ya oke selamat menikmati selamat menikmati